Intro Halo apa kabar pemisah? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang baru Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 2 DPR RI Rapat Paripurna juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI Berikut laporan rekan Nuki Tampu Bolon dari Ruang Rapat Paripurna Pemirsa Rapat Paripurna DPR RI ke-20 masa sidang 4 tahun sidang 2016-2017 mengesahkan 7 komisioner KPU dan 5 komisioner Bawaslu periode 2017-2022 sesuai hasil fit and proper test yang telah digelar oleh Komisi 2 DPR RI pada tanggal 3 dan 4 April 2017 Ketua Komisi 2 DPR Zainuddin Amali menyampaikan klarifikasi Terkait pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu dimana DPR khususnya Komisi 2 tidak memiliki niat atau keinginan menahan maupun menunda untuk memproses surat dari Presiden yang mengusulkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu sehingga masa jabatan komisioner KPU dan komisioner Bawaslu saat ini diperpanjang oleh Presiden untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau PERPO Menurutnya ada keinginan atau wacana dari sejumlah fraksi di Komisi 2 DPR untuk mensinkronkan dengan RUU Penyelenggaran Pemilu yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah yang mewacanakan memasukkan unsur parpol untuk menjadi komisioner KPU maupun komisioner Bawaslu Dalam forum paripurna ini saya ingin menyampaikan tidak ada niatan sedikitpun, pikiran sedikitpun dari DPR RI khususnya yang ada di Komisi 2 untuk menahan-nahan atau tidak memproses bahkan menyandra apa yang telah disampaikan oleh Presiden Pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan juga menyampaikan permintaan dari Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Panja Penyelenggaran Ibadah Haji dan Panja RUU KHP terkait perpanjangan waktu pembahasan Apakah perpanjangan waktu pembahasan bagaimana disampaikan dalam rapat pengganti BAMUS yaitu RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme RUU tentang KUHP dan RUU tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Dapat kita setuju? Setuju? Dalam rapat paripurna ini juga melantik dua anggota DPR pengganti antarwaktu atau PAW yaitu Abdul Wahab Dali Munte dan Roy Suryo dari fraksi Partai Demokrat Dari ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Nuki Tampu Bolon dan Ade Ardiansyah TVR Parlemen melaporkan Berlari ke informasi dari Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kinerja Balai Karantina Pertanian Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas produk ekspor hasil pertanian dan perkebunan Balai Karantina juga diminta mengantisipasi segala bentuk ancaman produk-produk pertanian yang masuk dari luar negeri Kita simak informasi selengkapnya Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara DPR mendukung Balai Karantina Pertanian di Sumatera Utara dalam rangka memfasilitasi potensi pertanian yang ada di Sumatera Utara salah satunya dalam pengembangan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok Wakil Ketua Komisi 4 DPR Daniel Johan mengatakan DPR RI mengapresiasi Balai Karantina Pertanian Sumatera Utara dalam memfasilitasi ekspor sarang burung walet dalam hal jaminan kebersihan dan keamanan produk Menurutnya ekspor sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok masih sangat potensial untuk dikembangkan Untuk itu Daniel berharap ekspor sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok bisa memenuhi target maksimal sebesar 700 juta USD Prestasinya kita adalah negara Indonesia melalui badan karantina sudah melakukan perjanjian kerjasama langsung dengan negara China agar ekspor sarang walet bisa langsung G2G tidak lagi melalui negara pihak ketiga yang selama ini sebelumnya berlaku seperti itu Nah sehingga kita juga mendorong kepada masyarakat Indonesia yang memang memproduksi sarang walet agar bisa memenuhi 95% yang belum karena itu potensinya sekitar 700 juta USD Anggota Komisi 4 Fadli Nurzal juga mengapresiasi kinerja balai karantina pertanian Sumatera Utara dalam mengawasi dan menangani tanaman bermasalah yang masuk melalui provinsi tersebut sebab menurutnya balai karantina juga menjadi bagian pertahanan bagi negara dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman melalui sektor pertanian Ini adalah badan pertahanan kita sesungguhnya Sekarang tidak lagi eranya perang militer tidak lagi eranya perang dengan alat-alat senjata tapi orang bisa menyerang negeri kita ini dengan benih dengan narkoba dan sebagainya karena itu pintu masuk harus diamankan dan badan karantina itu berpengaruh penting berperan penting untuk itu Dari Provinsi Sumatera Utara, Dodi, TVR Parlemen melaporkan Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Badan Anggaran DPR RI yang mengapresiasi pencapaian target pajak dari pelaksanaan program teks amnesti di Provinsi Jawa Tengah yang dinilai sesuai dengan target Dengan semakin tingginya penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Kita simak informasi selengkapnya Badan Anggaran DPR RI menyerap masukan ke Provinsi Jawa Tengah terkait penerimaan pajak dalam negeri yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi terutama dana hasil teks amnesti dari para pengusaha di Jawa Tengah Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Samsuddin yang ditemui usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajaran pemerintah Provinsi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan para wali kota dan bupati seprovinsi Jawa Tengah berbaru ini mengatakan Badan Anggaran DPR memantau mulai dari harmonisasi dalam pelaksanaan roda perekonomian dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Haji Syamsuddin juga mengapresiasi pelaksanaan program teks amnesti di Jawa Tengah yang telah berjalan sesuai dengan target Dana yang terkumpul hasil dari program teks amnesti ini tentunya diperuntukkan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi dalam menekan kemiskinan kemudian juga keterburukan daripada pemerintahan untuk bisa mempercepat jadi tujuannya bagaimana kita menyatukan persepsi-persepsi sehingga dalam TP4D kesinambungan harmonisasi antara pemerintah daerah dan unsur vertikal kepolisia, kejaksaan, kemudian BNNMP, kemudian GANWI Hukum Danam bisa bersinergi, baik dalam proses-proses pembangunan maupun keamanan Anggota Badan Anggaran DPR Wilgo menerangkan penerimaan pajak di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai hasil yang positif yang mengacu pada populasi penduduk yang relatif besar Hasil pajak ini menurut Wilgo Zainar akan memberikan kontribusi pertumbuhan nasional Kita melihat Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan populasi relatif terbesar di Indonesia ini telah memberikan kontribusi terkait dengan pertumbuhan nasional terkait dengan inflasi dan juga penerimaan negara yang signifikan Dari Provinsi Jawa Tengah, Ridwan TVR Parlemen melaporkan Demisnya demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam